Intro Halo teman-teman, selamat datang di Panduan Office 25, tempatnya belajar Office Di sini kita akan belajar bersama tentang program-program Office, baik itu Word, Excel, maupun PowerPoint Kita akan belajar dari dasar hingga menjadi mahir Jadi, pantengin terus channel ini supaya tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial terbaru kami Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Yoyo Dwi Saputro, dalam Panduan Office 25 Alhamdulillah, teman-teman, kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara membuat dokumen baru Kemudian, kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menyimpan dokumen tersebut Untuk kali ini, kita akan belajar bersama cara mencari dan membuka dokumen pada Microsoft Word Baiklah, teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Word Oke, setelah terbuka aplikasi Word kita Saya terangkan terlebih dahulu Untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan Kemudian, teman-teman bisa menggunakan menu recent Yang ada di tab home Di sini ada file-file yang terakhir kita simpan Kemudian, di sampingnya ini ada pin Pin ini digunakan untuk meletakkan file yang sering kita pakai Supaya kita tidak kesulitan dalam pencariannya Nah, caranya, file yang sering kita pakai tersebut Kita klik kanan Kemudian, pin tulis Ini sudah ada tanda pinnya Kita tengok di pin Nah, dia sudah masuk ke bagian pin Gunanya, ketika kita sering menggunakan file ini Untuk di edit atau dibuat format yang lain Maka, kita akan lebih mudah mencarinya di pin Kemudian, ketika kita ingin membuangnya Kita cukup klik kanan lagi Kemudian, unpin Kemudian, ini cara yang pertama Untuk pencarian dokumen yang sudah pernah kita simpan Kemudian, kita juga bisa menggunakan menu open Atau tab menu open Tampilannya hampir sama dengan ketika kemarin kita membuat menu save Kita membuat save Atau mau nyimpan file yang sudah kita buat Tampilannya sama Tiga bilan Di sini tempat penyimpanannya Di sini file-file yang tersimpan di tempat tersebut Di recent sama seperti tadi Di tab home Recent Isinya hampir sama Kemudian, kalau di menu home Di recent ini tidak ada pilihan folder Sedangkan di menu open Di sini ada pilihan folder Jadi, ketika kita tidak ingat Atau kita lupa dengan nama file yang sudah kita buat Kita hanya ingat foldernya Kita bisa membuka di pilihan folder Di folder mana yang kita Apa namanya Kita meletakkan kemarin itu Kemudian Kita juga bisa menggunakan Menu Menu Browse Di menu Browse di sini Di menu Browse ini Kita akan diarahkan ke jendela open Kemudian di sini sudah terdapat seluruh file-file kita Kemudian kita bisa mencarinya di drive C, drive D, maupun di drive E Ketika seperti yang kemarin saya sarankan Saya tidak menyarankan teman-teman sekalian untuk menyimpan file-nya di drive C Karena itu nanti akan mengganggu sistem Jadi, silakan simpan di drive D, drive D atau drive E Kemudian langkah selanjutnya setelah jendela ini terbuka Kita pilih drive-nya Di mana kemarin kita meletakkan Kemudian di folder mana Seperti kemarin saya meletakkan di folder T, ikan Kemudian Latihan Nah, ini file-nya sudah saya temukan Nah, kemudian Saya tambahkan lagi Jika kita benar-benar lupa Misalkan kita Cuma ingat file-nya Tapi kita lupa letaknya di mana Kita bisa menggunakan kolom pencarian di sini Caranya tinggal di klik Kemudian Ketikan Misalkan folder yang ingin kita cari adalah Latihan Setelah itu Pilih go Secara otomatis Sistem akan mencari File Dengan nama Seperti yang kita tuliskan di kolom pencarian Kemudian Kita juga bisa Mencari file Dengan cara berikutnya Yaitu Data modified Atau data modified Ini pencariannya berdasarkan pada Tanggal Atau terakhir Kita menyimpannya Kita buka saja File MS Word Latihan Latihan Open Ya Proses membuka dokumen yang telah di Atau telah kita simpan Sampai di sini sudah selesai Selesai Kita cek apakah yang kita maksud sudah betul atau belum Kita cek di bagian Titel bar Di sana sudah Tertulis latihan 1 DOCX Artinya Langkah kita dalam membuka dokumen yang telah disimpan sudah sesuai atau sudah betul Sampai disini Penjelasan saya Saya kira cukup jelas Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Semoga bermanfaat Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini